Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap sindikat penerbit sertifikat vaksin palsu. Seorang pelaku merupakan mantan relawan vaksinasi yang memiliki otoritas input data warga yang divaksin. Sertifikat vaksin palsu tersebut dibanderol dengan harga Rp200.000. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar berhasil menangkap 4 orang pelaku penerbit vaksin COVID-19 tanpa penyuntikan. Mereka menawarkan jasanya melalui media sosial dengan tarif Rp100.000 hingga Rp200.000 per sertifikat. Berbekal akses masuk sebagai penginput data saat menjadi relawan penyuntikan vaksin masal, para pelaku berhasil menerbitkan sertifikat vaksin COVID-19 asli lengkap dengan data NIK yang langsung bisa diterbitkan di aplikasi peduli lindungi. Selama bulan Agustus hingga awal September, para pelaku berhasil menerbitkan 46 sertifikat vaksin di berbagai daerah di Jawa Barat. Sindikat tersebut terungkap setelah petugas dari Subdit 1 dan 5 di Reskrim Sus Polda Jabar melakukan patroli cyber dan menemukan akun media sosial yang menawarkan jasa penerbitan sertifikat vaksin tanpa melalui proses suntik. Dari empat tersangka ada satu orang yang bekerja sendiri dan telah berhasil menerbitkan 9 sertifikat. Sementara tiga orang lainnya bekerja sebagai tim, berhasil menerbitkan 22 sertifikat vaksin. Mereka melakukan input data korbannya melalui website khusus untuk data vaksinasi dengan otorisasi sebagai penginput data. Autorisasi atau penyalahgunaan warna terhadap akun aplikasi tersebut. Kenapa demikian? Karena para tersangka ini adalah dasarnya adalah seorang perelawan pada saat melakukan vaksinasi sehingga dia mempunyai akses ke aplikasi tersebut. Berbeda kasusnya kalau ilegal akses atau hacking, dia hacker, merusak sistem, kalau ini adalah ilegal authorization sehingga mereka mempunyai otoritas untuk masuk aplikasi dan mencantumkan data palsu bahwa yang bersangkutan sudah vaksin padahal belum. Di Reskrim Sus Polda Jawa Barat masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Selain itu, Polda Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada Kementerian dan Kesehatan tentang pemilihan relawan serta mekanisme khusus untuk mengantisipasi potensi akses masuk website khusus input data vaksinasi.